Upaya pemadaman kebakaran di kawasan konservasi Gunung Masigit Karaumbi, Sumedang yang sudah menghanguskan 18 hektare lahan membuahkan hasil, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Relawan Bencana, dan warga berhasil memadamkan api setelah melakukan penanganan selama 7 jam. Lahan yang terbakar berada di area Gunung Karaumbi Blok 28 Pasir Kulisi dan Blok 29 Puspanenggang, Kecamatan Sumedang Selatan. Supervisor Pusdal Pops BPBD Sumedang, Ruli Surya, mengatakan, tim gabungan beserta masyarakat, berhasil menjinakkan api dengan peralatan seadanya, kebakaran berhasil dipadamkan sekira pukul 20.45, ucap Supervisor Pusdal Pops BPBD Sumedang, Ruli Surya saat dihubungi Tribun Jabar. ID, Kamis, 17 Agustus 2023, malam. Meski api sudah berhasil dijinakan, kata Ruli Surya, petugas akan tetap standby di lokasi kejadian, guna mengantisipasi kebakaran lanjutan, menurutnya, personelnya akan memantau kondisi bara api yang masih tersisa. Kami akan stand-by melakukan pencegahan, dikhawatirkan bila bara tersebut tertiup angin akan memicu kebakaran lagi, kata Ruli Surya. Subscribe dan share ya!